Jiri-jiri fisik yang bisa dilihat di tubuh pemilik kodamacan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senang dasar berikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, berikan keberkahan, dan dijawahkan daripada maupun musibah. Amin. Nah jumpa lagi dengan saya Pak Ramdhani. Kali ini masih membahas seputar kodamacan putih. Kali ini yang akan saya bahas cukup spesifik dan sangat menarik, yakni jiri-jiri fisik yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah jadi mata Anda ini bisa melihat secara langsung pada tubuh pemilik kodamacan putih. Atau bisa jadi Anda sendiri yang memiliki jiri tersebut. Nah sebelum saya lanjutkan, perlu ya kiranya saya disclaimer, bahwa jiri yang saya share ini tidak 100% benar. Karena jiri ini yang saya rangkum, dari penglihatan saya sendiri, atas orang-orang yang datang kepada saya dan memiliki kodamacan putih. Nah ini bisa jadi ada banyak jiri yang tidak saya sebutkan, karena saya sendiri belum pernah menemuinya. Nah atau jika Anda punya pendapat sendiri, silahkan nanti bisa Anda sampaikan, tulis di kolom komentar. Kolom komentar di video ini. Nah langsung saja berikut ini adalah ciri fisik yang bisa jadi Anda temukan pada pemilik kodamacan putih. Nah yang pertama adalah memiliki sorot mata yang sangat tajam. Nah untuk orang yang bermental lemah, biasanya itu takut, menatap matanya. Nah lalu yang kedua, rambut dan kuku yang cepat tumbuh. Nah ini tidak sewajarnya, sewajarnya orang pada umumnya. Nah jika Anda ini sudah memiliki kodamacan putih, coba amati pertumbuhan rambut dan kuku Anda. Pada umumnya ini lebih cepat, daripada orang biasa. Nah lanjut ciri yang ketiga, meskipun tidak semuanya, tapi sebagian besar, pemilik kodamacan putih, keringatnya, nah ini tidak bau. Tidak wangi, dan tidak pula tercium seperti keringat yang bau pada umumnya. Tapi memang tidak berbau. Nah kemudian ciri yang keempat, yakni tidak mudah sakit, dan tidak mudah capek. Memiliki stamina yang sedikit lebih, jika dibandingkan orang pada umumnya. Nah jadi tidak benar nih, jika ungkapan, memiliki kodamacan putih, tidak bisa capek. tetap bisa capek, hanya saja tidak secapek orang pada umumnya. Nah lalu ciri yang kelima, ketika terluka ringan, seperti tergores pisau, sembuhnya ini lebih cepat, dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Nah kemudian untuk ciri yang keenam adalah, memiliki tubuh yang simetris. Mohon maaf, contohnya seperti, kaki atau tangan, tidak panjang atau, tidak pendek sebelah. Dan jari-jari kaki dan tangan, tangan kanan, kiri, wujudnya fisiknya, nah itu juga sama persis, tidak berbeda panjang pendeknya, atau bentuknya. Nah untuk yang terakhir, atau yang ketujuh adalah, punggung tidak membungkuk. Meskipun tidak semua, tapi 80% pemilik khoda macan putih, ketika duduk, ketika berjalan, nah ini akan tegap, tidak membungkuk. Nah itu tujuh ciri, yang saya rangkum, dari sekian banyak orang pemilik khoda macan putih, yang saya jumpai. Nah saya rasa, peduli yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa memberikan, pencerahan dan bermanfaat, untuk Anda semuanya. Nah jika Anda ingin sharing, seputar mimpi khoda macan putih, atau khoda yang lainnya, silahkan Anda bisa sharing, di kolom komentar. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share, karena channel ini semakin berkembang, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Dan saya Baramdhani pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allahu assalamu, Allah ya rahman ya rahim ya rahim, Allah y辦. selamat menikmati selamat menikmati